Intro Kericuhan terjadi di depan gedung direktorat kriminal umum Polda Sumatera Utara Pasalnya, Marlon Purba, ketua salah satu LSM, mendesak agar polisi menangkap Mujianto Kericuhan ini bahkan nyaris terjadi baku hantam antara Marlon Purba dengan David Tan yang menemani Mujianto Pertengkaran keduanya di pintu masuk gedung direktorat kriminal umum mengundang perhatian banyak orang Untung saja, petugas polisi langsung melerai keduanya Ingkar, kemudian kita penuhi juga panggilan kedua Tadi ada pertanyaan dari penyidik yang kita bingungkan, satu tahun penuh sudah katus ini Kita ngani oleh produk dan kita turut dan semua berjalan dengan baik dilakukan oleh Mujianto menurut Marlon Purba telah menjadi tersangka atas kasus penipuan dan penggelapan Yang dilaporkan Armin Lubis Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!